Oke kawan-kawan jadi selama ini rahasia saya tidak pernah beli baterai lagi untuk Apple digital itu ada di sini ya kawan-kawan Oke kita buka ya Nah kawan-kawan lihat sendiri ya ini ini adalah eh baterai ya baterai lithium dari handphone baterai lithium dari handphone ini ada dua biji kawan-kawan ini ada dua biji kemudian di seri ya rangkaiannya di seri sehingga dia tambah ya untuk tegangannya yang awalnya 3,7 3,7 volt itu dia menjadi eh 7,4 ya 7,4 volt artinya dia mendekati dari baterai untuk apodigital ya jadi apodigital ini biasanya dia berkisar sekitar 9 volt tetapi sekitar 7 volt 6 volt itu masih berfungsi ya Nah jadi ini sekitar 7,5 volt ya kawan-kawan dan ini adalah baterai handphone ya baterai handphone sebanyak dua biji saya seri saja ya saat saya seri rangkaian seri dia nambah untuk tegangannya ya Nah kalau di paralel kalau di paralel paralel itu dia yang nambah itu adalah ampere-nya bukan tegangan ya kalau paralel itu ampere yang nambah kemudian kalau di seri itu adalah tegangannya yang nambah nah jadi ini tinggal di charging saja kawan-kawan tinggal di charging disini ini sudah saya tandai ya ini positif dan ini negatif tinggal di charging dengan power supply atau atau 12 volt juga bisa ya charging 12 volt juga bisa ini masih mampu dan ini 3000 mah ya dan yang satunya 4000 mah artinya double dia menjadi 7000 mAh ya 7000 mah dan itu lumayan awet kawan-kawan ini sekitar satu bulan ya satu bulan itu baru saya cas padahal ini hari-hari saya pakai ya untuk apodigital untuk apodigital ini tiap hari saya pakai nah satu lagi tambahan untuk menambah untuk digital ini lebih 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 menarik itu saya kasih juga led ya ini lampu led kita sambung karena ini tegangannya cukup tinggi ya ini sekitar 7,5 volt 7,5 volt itu untuk lednya itu hanya berkisar 3 volt ya untuk led 3 volt itu kita kasih resistor seperti ini 470 ohm ya dan dia mampu nyala dengan stabil ya dengan normal nah kemudian kita kasih saklar lagi seperti ini jika kita nah ini nyala kawan-kawan ini sudah nyala nah ini sudah nyala ya oke nah seperti ini ini udah nyala nanti dia akan mencari bagian display nya ya karena kebetulan bagian dan display untuk apodigital ini tipe ini tidak ada cahayanya ya dan susah untuk malam hari atau di keadaan gelap Oke langsung saja kita pasang lagi ya Nah jadi ini kita pasang di bagian sini ya Hai nah dia menyinari layarnya ya kawan-kawan dia menyinari layarnya seperti ini Oke kita kasih lem tembak dulu ya Ayo kita kasih lem tembak agar dia tidak bergerak lagi Hai nah kita kasih seperti ini nah jadi ini sudah saya lubangin juga ya sudah saya lubangin terus kita masukkan ke sini oke oke kemudian kita kunci dengan ring seperti ini kawan-kawan jadi kita harus lebih kreatif ya agar peralatan kita itu bisa memudahkan kita ya memudahkan kita untuk menggunakannya nah seperti ini nah dia nyala ya oke kemudian kita rapikan kabelnya nah ini nyantau seperti ini ya oke kita pastikan tidak ada yang short ya tidak ada yang short oke ketinggalan kita pasang okay jadi ini untuk chargingnya ya chargingnya kita pasang seperti ini saja nanti kalau kita mau charging tinggal di sini ya dengan cara dijepit dengan cara dijepit di power supply kita kasih tegangan sesuai baterainya ya tujuh setengah atau 8 volt juga bisa ya jadi apa digital saya ini sudah lumayan lama ya kawan-kawan sudah lumayan lama dan ini berfungsi sekali ya berfungsi sekali nah kemudian lampunya kita coba ya lampunya kita coba ini arahnya kemana tadi ya aku samping Oh ternyata tidak nyarak kawan-kawan tidak nah jadi untuk lednya yang tadi itu tidak eh tidak bagus ya kawan-kawan nyalanya itu tidak tidak terang led ini tadi tidak terang ya Nah jadi saya ganti dengan model SMD ya led SMD seperti ini kawan-kawan ini ada biru merah sama putih ya kalau nggak salah nah ini kita coba ya kita coba Oke kita matikan dulu Hai Nah kita coba ya Nah udah nyala kawan-kawan udah nyala dan dia cukup terang ya Yes kita balik Hai seperti apa Hai nah lumayan kawan-kawan lumayan sudah terlihat terang ya Oke mantap ya ini putih sama biru ini kalau malam hari terang sekali kawan-kawan kalau malam hari terang sekali jadi saya campur ya ini biru sama putih nah mantap ya mantap ya kawan-kawan jadi kita masukkan di sela-sela antara LCD nya ya kita masukkan di samping-samping sini oke kawan-kawan seperti itu ya semoga menginpirasi dan tidak ada batas ya untuk modifikasi yang penting kita selalu berhati-hati ya selalu berhati-hati berpikir mana yang lebih berbahaya dan mana yang tidak dan ini kalau kita tidak pakai tinggal kita kunci ya sekelarnya kita popkan nah seperti oke tinggal kita rapikan saja ya perkabelannya jadi ini praktis kawan-kawan hanya seperti ini dia cocok ya baterainya cocok sama tempatnya itu cocok sekali nah mantap ya oke nah terang sekali kawan-kawan mantap sekali ya oke kita tinggal kasih bautnya saja lagi jadi aku digital ini murah ya saya beli dulu itu sekitar 90.000 ya kawan-kawan 90.000 dan kalian sudah sudah dua kali saya pernah ganti baterai ya baterai 90.000 itu jadi saya berpikir ya berinisiatif yang mana saat mati baterainya habis itu itu kalau siang hari mending ya kalau malam hari itu enggak ada toko yang buka jadi saya kalian seperti ini ya saya kalian dengan baterai handphone ya 4.000 mAh 2 biji ya sama 3500 tadi oke mantap ya kawan-kawan tinggal kita pasang seperti ini Hai kalau kita mau pakai untuk malam hari di keadaan gelap kita tinggal klik ya ini kliknya saya lupa ke arah mana Oh ke atas Nah seperti ini ya oke mantap ya teman-teman yang kesusahan untuk memakai digital sampai jika lagi di video berikutnya Hai nah disini saya punya rekomendasi ya buat kawan-kawan untuk mengganti dengan baterai lithium atau baterai handphone itu kawan-kawan bisa gunakan baterai jangan lupa untuk mengganti dengan baterai handphone ya nah ya nah ya nah ya 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 Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.